Halo guys, selamat pagi teman-teman Halo teman-teman Enra Story, sebangsa dan setanah air Dan juga teman-teman Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam Selamat pagi guys, ini suasananya aku mau berangkat kerja teman-teman Jumat Barokah hari ini ya Jumat Barokah hari ini ya teman-teman Hari Jumat, jadi teman-teman yang Jumatan Ya nanti sempatkanlah Jumatan ya kan Sekali-sekalinya, sekali seminggu ya kan guys Karena Jumat Barokah ya kan Dan teman-teman, ini aku mau cerita sedikit ya kan Sebelum rangkat kerja ya kan, ceritalah dulu teman-teman Karena ada yang ku upload video tentang aku yang di geladah polisi ya kan Di video yang baru ku upload kemarin Yang di geladah polisi Bangun pagi aku banyak kali komentar-komentar yang Yang ngeri-ngeri Yang ngeri-ngeri teman-teman Komentarnya banyak Makanya jangan pecicilan Baru Itulah, makanya jangan sok Entah apa yang disokkan Baru Jaga etika Di negara orang kok gitu Jaga etikanya Makanya ditangkap polisi Katanya Kok gini Apa? Komentar-komentarnya Aku pikirkan guys Jadi Ada lagi ku baca Makanya Sopan santun Di geladah polisi kok Di geladah polisi kok Apa? Ngerekam-ngerekam video gitu Di geladah polisi kok Di Di apa? Kalau di Udah di Amerika Udah di Di banting ini katanya Iya Ngeri kali kan Komentarnya kan guys Tapi yakinnya aku ini Ini komentar-komentar Komentar-komentar orang-orang yang irinya ini guys Kurasa Kalau enggak Komentar-komentar yang paling Si paling-si paling Si paling-si santun Si paling etika Si paling-si paling lah Kalau ibu-ibu Bunda-bunda Endra Story Ya mungkin Paling rambut yang dipermasalahkan Kalau ibu-ibu Ibu-ibu teman-teman Endra Story kan Paling Nah rambutnya Makanya kan Rambutnya Paling gitu Paling ku jawab Iya bun Paling gitu Iya bun Nanti bun ya Kupikir-pikir Kalau bunda-bunda Endra Story Tapi kalau Komen-komennya yang sadis-sadis Ku tengok Makanya jangan pelilitan Makanya jangan pecicilan Mampus kau kan Katanya Ngeri kali ya kan Di negara orang Jaga etika Sopan santun Bikin malu orang Indonesia aja kau Katanya Ih Aneh ya kan teman-teman Jadi Kalau ku Ku betulkan lagi Cerita yang kemarin itu kan guys Kalau di video sebelumnya itu kan Ku bilang Bertatap-tatapan kan Di video itu Memang bertatap-tatapan Sama polisinya Makanya disetop Mungkin polisinya curiga Kan gitu kan guys Jadi Itu aku itu Posisinya itu udah nervous Teman-teman Nervous Udah takut Ih Kenapa ini Kenapa istriku Kenapa kita disetopkan Sama polisi Istriku pun gak tau Takut Istriku Aku pun gak tau Polisinya katanya Jadi ku ambillah handphone Ku rekam Nanti mana tau Apa-apa ya kan Ada apa-apa ya kan Udah siap-siap aku handphone Nervous lah ini Istriku diperiksa Jauh Aku diperiksa jauh Ada apa ini Langsung ku rekam lah kan guys Sambil tertawa kecil Padahal tertawa kecil itu Untuk menghilangkan nervous Takut aku Jadi ada yang bilang Diperiksa ya Jangan melawan Siapa yang melawan ya kan Kata polisinya Mana dompet ini Ini pak Mana Ini apa ini Ini pak Ambil aja semua Udah pasrah aku guys Siapa yang melawan Kalau di Amerika Udah dibanting itu Kata komentar yang lain kan Ya Jangankan di Amerika Di Di sini pun Ibaratnya Kalau melawan Petugas ya dibanting Kan gitu kan Justru kena gak melawannya Makanya Justru menghargai Polisinya Makanya Silahkan pak Silahkan Kenapa kau merekam Kata videonya Untuk dokumentasiku Aku bilang Karena istriku Jauh diperiksa guys Istriku jauh diperiksa Aku jauh diperiksa Yang sesuai dengan Video lah Cek lah Videonya kan gitu kan Teman-teman Baru Mobil kami Diperiksa-periksa gitu Jadi Aku berpikir Ah Kurekam lah ini Makanya cara merekamnya pun Cara merekamnya pun Udah Kayak selfie-selfie aja Padahal udah Udah khawatir itu kan guys Kalo lah misalnya Misalnya kan Guys Jauh-jauh lah ini Walaupun misalnya Polisi Polisi Jepang itu Bagus dan profesional Tetap aja kan Jaga-jaga kan teman-teman Kalo lah misalnya Apes Kan Kalo Apes ini Sial-sial ini Kan gak mengenal hari Gak mengenal waktu Ya kan Teman-teman Ketemu lah pas Misalnya polisinya nakal Kalo lah nakal Ditaruh lah sesuatu Gak ada barang bukti Gak ada kevideokan Apa gak udah selesai guys Ya kan Apa gak udah mampus ya kan Udah selesai lah Udah game over Kalo lah misalnya ketemu polisi nakal Polisi yang tidak profesional Kan gitu teman-teman Walaupun di Jepang ini polisinya profesional Ya namanya menjaga ya kan Dan aku berselfie-selfie tuh Itu udah nge-videokan udah gak Udah gak berpikiran video lagi guys Udah tertawa kecil Istriku mana Istriku udah gitu gitu Istriku lihat ini Udah gitu aku guys Kena udah rasa Udah rasa Kesal Kesal Kenapa gak ada masalah kok Di stop gitu kan guys Kesal Baru digeledah-geledah Baru Apa lagi Sesak boker lagi ya kan Gara-gara minum kopi Sesak boker Mau cepat-cepat lah ini Mau ke toilet ya kan Di seluruh stop lagi Baru ketakut Takut lagi ya Semualah disitu Merasa nervous Gitu kan teman-teman Makanya aku rekam Mana tau Mana tau Tah Polisi nakal ya kan Ditaruh Apa-apa gitu kan Kita gak tau Apalagi istriku jauh Aku posisinya jauh Seperti di video itu Kan gitu teman-teman Baru ku videokan Waktu Polisinya Menggeledah mobil kan Istriku disuruh jauh Kan Mana ada saksi Makanya ku videokan Kata polisinya Jangan video-video kan Gak apa-apa lah pak Untuk dokumentasiku Kan gitu kan guys Kalau misalnya Polisinya marah sekali Misalnya Memvideo kan gak boleh Ya mungkin aku udah Ditangkap Atau di Dipegang gitu kan guys Disentuh Tapi kan gak ada Jadi Jadi itu ya teman-teman Kalian bilang Gak menghargai Gak menghargai Gak menghargai Polisi diperiksa Apa pula Gak menghargai Polisi diperiksa Kan udah dikasih Handphone Ambil Udah pasrah Silahkan pak Ambilnya semua Aku tinggal Memvideo kan aja Kalau ada apa-apa Misalnya Sambil tersenyum Menghilangkan Nerves Gak menghargai Gak ada Sopan santun Gak ada etika Si paling sopan Si paling etika Nanti kalau udah Kejadian Misalnya Jauh-jauh Leni Gak kurekam lah kan Nurut-nurut aja Iya pak Nurut-nurut Tiba-tiba Adalah sesuatu Ditaroknya Udah selesai kan Makanlah etika-etika itu Makanlah etika-etika itu Sopan si santun itu Kalau udah kejadian Kalau udah kejadian Kejadian apa Mau dibilang Apa lagi Mau di komen Kalau udah kejadian Itunya guys Kalau udah kejadian Makan kalian lah Si santun-santun Si etika-etika itu Aku kan memvideokan Sebenernya Gak maunya Aku upload Gak maunya Aku upload Kemarin ya kan guys Yang Yang video kemarin itu Gak usah lah Aku upload video ini Pikirku kan gitu Cerita aja lah Aku menceritakan Pengalamanku Tentang kepolisian di Jepang Nanti kalau cerita aja Aku nanti Ah Banyak cerita Mana videonya Serba salah lagi ya kan Ah Cerita aja Bacot katanya Mana lah buktinya Makanya itu guys Ah udahlah Aku upload Udah aku upload videonya Gak ada sopan santun Gak ada etika Gak ada etikanya Di geledah polisi Gak menghargai Ih ada aja ya kan Udah dikasih Lihat inilah Suasana Kalau diperiksa polisi Tapi Gak menghargai Gak dikasih Lihat nanti Ah bacot Cerita aja Mana buktinya Memang layakan Ah Ngeri-ngeri kali Ada-ada aja bah Itulah guys Menanggapin Komentar-komenternya itu Ada-ada aja Si paling-si paling etika Gak tau dia Cimana Kalau Kalau dia Di posisi Seperti aku Yang tiba-tiba Di setok polisi Yang gak tau apa-apa Yang gak ada Berasa bersalah Tiba-tiba di setok Di geledah Di geledah Tanpa sebab Gitu Apa yang Yang apa Ya nervous lah Apalagi aku dijauhkan Sama istriku Istriku disana di geledah Aku disini di geledah Ya nervous lah Takut Takut tapi Dihilamkan dengan Rasa Apa Apa namanya itu Ketawa kecil Ibaratnya Biar tenang Nervous gitu Dan merekam Suasana kejadian Merekam Suasana kejadian Aktifitas Biar bisa ada Alat bukti Ya kan teman-teman Tapi cara rekam Cara rekam selfie Cumanalah Cuma Tiba-tiba Biar langsung merekam Tiba-tiba Masa merekam Diatur-atur Diatur lah bang Nerekamnya Ditaruh di kantong Gini Masa udah Tiba-tiba Disusun lagi Rencana bagaimana Merekam Ah ada-ada aja Disusun lagi Nanti Kutaruh nanti disini HP ku nanti Kalau Polisinya apa Nanti Masa disusun lagi Yang tiba-tiba Makanya tiba-tiba Ngerakamnya Ditaruh HP nya gini Gini Kakinya aja Dilihat Itunya Ada-ada aja Ya kan guys Itulah teman-teman Ceritanya Si paling-si paling Etika Si paling-paling Apa Si paling-si paling-si paling sopan Karena gak keliannya Posisinya Jadi Aku merekam itu Ya merekamnya Karena tiba-tiba Jadi seolah-olah Selfie Tertawa Segala macam Padahal itu juga Menjaga diriku Sebagai alat bukti diriku Kalau misalnya Apes Sial Ketemu polisi yang nakal Walaupun polisi di Jepang ini Profesional Kan kita gak tau Kan gitu kan guys Itunya teman-teman Nah Karena ini Jumat Barokah Semoga lah Pagi ini Kerja dengan semangat Nguli dengan semangat ya teman-teman Dimanapun berada Dan Sempatkan juga Ya Jumatan lah Nanti akan Jumatan lah Biar apa Biar lancar semua Biar Biar lancar gitu teman-teman Oke guys Selamat beraktifitas Selamat pagi Dan Nanti kita singgah teman-teman Singgah ke apa Ada Tempat Adalah tempat-tempat Orang kayak kuil-kuil gitu Kuil atau cemana ini Gak tau lah Aku nanti Yang sering ku lewatin Tapi penasaran aku Apanya itu Gitu kan guys Nanti Kita singgahkan lah Teman-teman Nanti waktu aku pergi kerja Kita Kita lihat bentar Baru nanti waktu pulang kerja Kita singgahkan ke situ ya guys Ya teman-teman Jadi seperti itu aja lah ya teman-teman Menanggapin video Video aku itu Kalian bilang aku Gak ada sopan santun Gak ada ini Sok Etika Bikin kesal aja Pagi-pagi Pagi-pagi ku tengok komennya Bikin darah Darah tinggi naik Bikin asam lambung Naik Ya kan Naik asam lambung Ku baca komentarnya Entah apa-apa aja Entah aneh-aneh aja Ya kan guys Ah Tapi kalian lah itu Mau kalian bilang Gak ada sopan santun Gak ada etika Urusan kalian lah itu guys Yang pastinya Itulah suasana video Ketika berhadapan dengan Polisi di Jepang Dan polisi Jepang itu Sangat sensitif Polisi Jepang itu Sangat Benar-benar Profesional Bekerja Memang bekerja orang itu Kalau diam aja orang itu Gak mungkin kita disuruh stop Biarkan aja Kan gitu Justru karena melihat Mereka Melihat Mencurigakan Mencurigakan Makanya mereka Memeriksa Makanya mereka Bekerja Itu ya guys Di satu sisinya Di satu sisi Plusnya sama kepolisian Jepang Itulah videonya Kutunjukkan videonya Tapi Aneh-aneh Kalian komentar Gak ditunjukkan videonya Aneh-aneh juga Di komentar Ah Urusan kalian lah Kalian lah itu Tapi aku yakin Itu adalah Komentar-komentar Orang-orang Yang siri Orang-orang Apa nih Penonton-penonton bayaran Penonton bayaran Yang bikin Rusak suasana Kalau Yakin aku Kalau bunda-bunda Endra story Ibu-ibu Endra story Ya mungkin Enggak lah Paling rambut Makanya kan nak Rambutnya Paling gitu ya kan Iya bun Paling gitu ya kan Guys Oke lah Kerja lah aku Mampus Sudah terlambat ini aku Oke teman-teman Sampai jumpa ketemu nanti Sampai jumpa ketemu nanti Sampai jumpa nanti Aku Kerja ngulil dulu teman-teman Kerjalah dulu kerja Jumat Barokah Bismillah Nah ini dia suasana pagi teman-teman Pagi hari ini Hari Jumat ini Sedikit mendung teman-teman Dan sedikit Ada gerimis-gerimisnya lah guys Dan ini kita menuju ke Sebuah tempat apa nih Tempat yang sering aku lewatin Kalau pulang pergi kerjakan teman-teman Tapi penasaran aku Apanya di tempat ini Gitu lah guys Karena ada dia Palang-palang pintunya Ada dia Hah Seperti itulah Inilah kita Kita datangin ini Ada palang-palang pintunya Kalau ada palang-palang pintunya ini Dia itu guys Sepertinya ada Ada kastil Eh kastil lah apa lah ya Ada kuil Kayak gitulah teman-teman Nantilah ya guys Udah terlambat aku kerja ini teman-teman Nantilah pulang kerja Langsung kita kesini guys Teman-teman Langsung kita cek ya kan Langsung kita cek Apanya di atas itu ya kan teman-teman Dan Ini dia suasananya Menuju berangkat kerja guys Di pukul 8 pagi 8 pagi nih teman-teman Oke guys Teman-teman Udah sampai tempat kerjaan guys Jadi Nanti kita singgah Ketempat yang tadi ya teman-teman Kita mau melihat Yang tadi Yang di tengah jalan tadi guys Mampir kita nanti Setelah aku pulang nguli Pulang kerja Oke guys Selamat beraktifitas Di hari Jumat Barokah ini Semoga Lancar Dan jangan lupa Solat Jumat kalian ya Oke teman-teman Sampai ketemu nanti Udah sampai aku Halo guys Baru pulang nguli Teman-teman Baru pulang kerja kita guys Di Jumat Barokah Kali ini teman-teman Cuman Udah solat Jumat Udah Jumatan kalian Yang Jumatan Yang Jumatan udah Jumatan Jumatan lah Solat Nanti Nanti Ketawa orang itu Ketawa-ketawa Semua Teman kerjaku Kok bisa Kok bisa Kok bisa Ya bisa lah Ku bilang Ku ceritakan lah Kronologinya Kan guys Sesuai dengan Di konten Di konten Mau ngapain Ku bilang kan Jadi dia cerita lah Dia Adalah beberapa orang juga Teman kerjaku juga Pernah kena rajia gitu kan guys Kena geledah gitu Ih kalau aku udah ngomel-ngomel lah Katanya Kalau aku udah Udah ngomel-ngomel Udah marah-marah aku Karena gak ada apa-apa Kenapa diperiksa gitu kan guys Kalau dia katanya Dan Berbagi cerita lah Ada juga yang Sering diperiksa gitu kan Di Di setop di jalan gitu Ya memang gitu disini Katanya guys Polisinya Kalau ada yang mencurigakan Di setop Gak segan orang itu Untuk memeriksa gitu teman-teman Dan Memang ya Memang Memang itu pula Pekerjaan polisi ya kan Memang itu pula Pekerjaan polisi disini guys Kalau gak memeriksa Berarti polisinya gak kerja ya kan Ya kan guys Itu guys Oke guys Teman-teman Kita menuju Ketempat yang tadi pagi Yang kita Tempat tadi pagi Yang kita singgah Yang mau kita lihat Jadi kesitulah dulu Kita Mampir ya teman-teman Kita lihatlah dulu Suasana disana ya guys Apanya Yang disana itu ya kan Penasaran Oke Ikutin terus Endra Story Oke Kita sudah sampai guys Kita sudah sampai teman-teman Di tempat ini Dan kita dimanalah parkir ini ya Nanti parkir Parkir asal-asalan Nanti Dimarahin ya kan teman-teman Dimana ini ya Dan ini apa Apa kayak sumur guys Kayak sumur gitu teman-teman Sumur air di dalamnya Dan apa ini petunjuknya Petunjuknya ini apa ini Apa keterangannya itu Bahasa cacing Apa Gambar aja dia Gambar baju Perang Gambar baju perang samurai guys Mungkin disini dia minum dulu ya kan Ini dia sumurnya mungkin ya kan teman-teman Samurainya Tentara samurai nya Nah Kita langsung aja Mau menuju ke atas Dan ini dia petanya Oh gini rupanya Di jaman dulu Ini denahnya guys Denah Di jaman dulunya Tempat ini Dan ini tinggi kali loh teman-teman Ini tinggi kali ya guys Ini kameranya Karena gininya kameranya Kalau asli dia kita menatap Ini hampir Hampir mau ini Ke 80% ini Tingg Apanya Ketinggiannya gitu teman-teman Nah Dari bawah dia kelihatan kali kan Derajat apa dia 80% derajat Oke Kita ke atas lah guys Apanya ini Udah penasaran aku Kita lihat bersama-sama teman-teman Apanya ini Ini apa Apa ini Uburan lagi Kemarin itu pun aku Kekuburan ini Afin ya Kok gak ada orang guys Nanti Apa aku Ilang Nanti ilang aku masuk ke dunia Dunia lain Ya kan teman-teman Kayak film-film itu Kayak Film Naruto ya kan Kayak-kayak film Naruto ya kan guys Gak apa-apa aku ini Ini apa ya Batu-batu Gak ilang aku nanti ini Menghilang Dihilangkan apa Arwah-arwah Samurai Ini rumah Rumah apa itu ya Cok pelan-pelan lah kita ya guys Pelan-pelan lah ya teman-teman Aku pun Gak tau aku ini Baru-baru ini loh Dan Embun mataharinya pun Eh bukan embun lah Sinar-sinar matahari Sore Sore jam 4 sore nih guys Oke kita pengecekan teman-teman Pengecekan Ini apa Ini batu Batunya ada tulisan guys Mungkin ini batu lama Mungkin gitu lah ya kan teman-teman Ditulis ya kan Ini adalah peninggalan batu lama Dan Kita masuk lagi ke dalam guys Gak ada orang teman-teman Tapi bersih Cantik teman-teman Ini apa ini ya Kuil atau Apa ini ya Kena beda-beda dia guys Ada kuil Ada tempat kuburan Gitu kata Kata istriku teman-teman Beda-beda Ada kastil Tapi ini kayaknya Gak tau lah Apa ini Itu apa itu Ada orang Baju-baju Apa dia Baju-baju Pengurus-pengurus Kuil-kuil mungkin ini Kuil apa Kuburannya Samurai dulu Mungkin ya kan Gak tau aku Nah ini dia Oh ini tempat Apa ini guys Tempat berdoa mungkin Itu yang Kain merah itu Ditarik-tarik Teng Teng Baru berdoa guys Oh iya Kuburannya ini teman-teman Kuburan Kuburan ini Sah ini Kuburan Ini singa Penjaganya singa Ya kan Halo singa Ini di kampungku ya guys Namanya masih Nama kampungku ini teman-teman Lokasinya masih Di lokasi kampungku ini guys Dan ini lagi Batu Banyak kali batu Banyak tulisan-tulisannya Mungkin bersejarah ini Kan guys Banyak tulisan-tulisannya Teman-teman Ini Di batu-batu ini Sudah kayak Pilim-pilim Naruto Wah Kecil ya Kecil tapi menarik Teman-teman Inilah pulanya Di Jepang ini guys Jadi Jepang itu Bukan tentang Tentang gedung-gedung Tinggi Tentang Negara modern Tentang Apa namanya Mesin-mesin yang Modern Gak gitu guys Di Jepang ini Kalau kita ke kota-kota Kecil Ataupun ke desa-desa Kecil Banyak kita menemukan Tempat-tempat Seperti ini Teman-teman Banyak Dan inilah Suasananya Oh Kalau ini Asli nih Sudah Sudah ngeri kali aku ini Ya kan Suasananya guys Ada Embun matahari Sinar matahari Sore Kayak udah di Apa kuni Di dunia lain ini guys Nah ini Ya kan teman-teman Udah kayak Udah HP itu aku ya kan Apa Kesasar Udah kayak kesasar Ketempat HP ini Mantap ya Mantap Tapi agak takut juga Aku Tapi gak kayak Kuburannya Ini Pohonnya besar kali Besar kali guys Pohonnya guys Teman-teman Tapi gak kayak Kuburannya Tapi Kuburan katanya Udahlah Udahlah Guys Udahlah teman-teman Agak Ngeri pun Agak seram Kulihat Gak ada orang Kalau ada orang Enak Tadi ada orang Tapi udah Pigir dia Kesana Jauh Takut-takut Gak ada orang Takut-takut Udahlah itu ya Inilah guys Sekilas Disininya Rupanya Eh Disininya Begininya Rupanya Tampilan ini guys Setiap hari Kulewati Pulang pergi Kerjakan Barulah Kulihat ini Teman-teman Dan ternyata Seperti inilah dia Jadi gak penasaran lagi Ya kan Udah Gak penasaran lagi Dan inilah dia Tampilannya Oke lah teman-teman Sekianlah video Kicil kita Video sederhana kita Kalaupun ada Kata-kata yang salah Dalam pengucapan Ataupun kelakuan yang salah Dalam video ini Mohon maaf ya guys Sampai jumpa Di Endra Stories Selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.